ya ini ini yang selama ini jadengkan selama ini yang memang berperan penting kroyaknya di sini itu untuk pesugihan itu yang pernah jadengkan temui pernah berkomunikasi itu yang berwujud apa ini namanya betara wisno wisno itu menjadi uang jadi menjadi berat makanya jadi orang laki-laki ukerja pasti sama dari sini kan dikumpul untuk berikan berat jangan lupa like subscribe dan komen ya kan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di wilayah Mojokerto tepatnya di makam satu makam satu aku bersiji ya umumnya aku bersiji jadi ini pada waktu sore hari tepatnya 27 Juli hari Sabtu ya Jadi untuk saat ini kita akan mengupas tuntas tentang adanya makam siji makam satu lakonan katanya dari yang saya dengar dari warga-warga sekitar sini makam satu ini adalah juga salah salah satu tempat yang munajat salah satunya yang viral ataupun yang sering dipakai orang untuk suatu kerezekian yang berupa pesugihan Mari lebih jelasnya kita tanyakan kepada jurukunci dengan bahwa siapa Pak Usman Pak Usman Pak Usman ya ini dari ya saya dengar-dengar dari warga-warga setempat ataupun orang-orang dari luar pulau atau luar Jawa lah itu sering kesini itu untuk menyatakan bahwa tanya orang-orang yang dalam keadaan kesulitan akhirnya disini itu bermunajat ataupun intinya meminta melalui pesugihan disini Apakah benar keberadaan apa istilahnya orang mengatakan hal itu kebenarannya nyata apa enggak disini kalau memang ternyata jendengar jelas akan seperti apa kronologinya terus memang giat-giatnya harus apa salah-salahnya berikut dibilang nyata ya nyata dalam bicara itu harus tahu apa mempertanggungjawabkan cerita jadi kalau mempertanggungjawabkan ceritanya ya kalau saya cerita tidak mempertanggungjawabkan bagaimana ya banyak orang kesini tuh kesulitan masalah keuangan di rumah di sekelbank itu banyak tapi disini bukan orang-orang apa ada tempat uang yang jatuh enggak ada tapi melakukan dulu melakukan ritual ritual ada-ada kegiatnya ini ada kegiat dan syaratnya mudah apa itu tidak pakai tau tumbal tidak tidak pakai tumbal tidak itu gimana kalau mau ya orang-orang itu syaratnya tuh pakai bacaan tum apa kendil 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 namanya segogo kira-kira biayanya 150.000 ya biaya tapi tetap setelah tumpang bukan tumpang bukan tumpang bukan 150.000 kira-kira gitu nanti kalau ingin tidak tidak banyak kok kendilnya itu pakai apa kalau bunga rumah pakai dupa ya pakai beberapa beras kembang terus apa kabarnya tahu 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 ya orang-orang itu masih orang punya ajatan pakai tawaran-tawaran masih itu rezeki dari namanya segogo seperti apa harta benda bisa mengumpul Oh tapi satu tahun sekali harus disini harus pakai kendil itu tadi ya kendil itu kalau sudah dibanyak itu digantuk di rumah jadi satu tahun sekali diganti itu ditaruh di rumah berarti rumah Oh sebelum di rumah disini dulu baru ya itu ada nggak bahwa hari-hari tertentu yang memang harus menyatakan ritual itu disini untuk suatu keberhasilan pesugihan itu ada nggak hari apa itu kalau itu tergantung orangnya akan pakai apa-apa hari kelahiran Oh hari petong ya di petong enggak sama orangnya tetapi doanya ada itu doanya itu khusus darimbahnya apa disitu pribadi masing-masing pribadi masing-masing tapi tak dari saya ya tapi uh setiap orang tidak sama Oh tapi sisi yang tidak sama itu harinya doanya sama hari ini hari ini yang ini hari ini berarti syaratnya cuma kendil-kendil terus ubi rampe itu aja ya pokoknya kira-kira biaya ini 150-150 ya kendilnya Rp40.000 kalau soal hari itu petongnya mereka petongnya siap-hari kita ya makanya Mojapahit itu dinamakan Raden Wijaya hadimen Joyokawijayanya dulu kalau ilmu dari ke diri diri dengan Mojapahit nggak ada apa-apa itu kan Mojapahit tapi Joyokawijayanya menang Mojapahit jadi pakai rezeki pakai apa-apa enggak ada Joyokawijayanya mana betul 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 banget itu fakta ternyata jadi ini gini Mbak saya tanya dari mana aja yang sering ke sini untuk melakukan hal itu termasuk mana paling jauh mana paling jauh Magetan 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 luar-luar ada enggak dari Kalimantan apa yang pernah dari dari Sumatera Sumatera itu keluhannya apa itu masalah pinjaman 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 kadang-kadang mau gendat itu lah ekonomi bisa menjadikan orang atau menjadi malah trauma enggak bisa kalau enggak di kasih apa melakukan dulu seperti ada kadang-kadang itu gini di rumah ada perjegi gitu ada kadang-kadang ada ada orang cari 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 dia tahu orang tanahnya dijual oleh Pak Cili ya jadi mendapatkan suatu keberkahan melalui tempat ini terus disitu ada rezeki yang tidak juga berarti bukan di sini ada uangnya gitu bukan enggak enggak ada Oh seperti itu berarti intinya kemenuajatan ya memang nyatanya tetapi kerjanya namanya kerjanya aku yakin itu berarti enggak pakai tumbal bahwa enggak tapi melakukan kalau mau kalau soal pangkat ini gimana bahwa menurut sampean ini selama-sama menjadi jurus di berkunci di sini dari pangkat apa yang sering kesini paling tinggi makat apa apa ya namanya juga makam satu siapapun yang kalau menjadi orang nomor satu ya nomor satu kalau nggak bikin ini Oh ini pusat sebelum mereka mencalonkan ini sini bahaya kalau masalah pangkat ada ritual khususnya ada apa itu sarannya tetap bacaan petek ayam yang pernah diadu yang menang itu yang dibuat yang menang tidak boleh dinyang Oh tidak boleh tawar itu yang buat pangkat ya harus menyatakan disitu bahwasannya ayam itu pernah diadu tapi dalam dalam keadaan menang menang tapi dari mata kepalanya sendiri jadi harus tahu sendiri ada waktu itu tarungkan dulu menang baru dibawa ke sini buat selam tak terhadap hari-harinya seperti apa hari-harinya tergantung ya itu tergantung juga orangnya orangnya jadi sini harinya bebas ya hebat orangnya waktunya itu kapan itu nanti mau menajak di sini yang penting ada syaratnya jago itu karena jago itu adalah satu filosofi jagoan lah menang Oh ya kata-kata menang jadi ada pilihan pasti saya menang yang soal warisan penglarisan 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 kalau di sini itu biasanya itu paling banyak itu orang dalam perdagangan apa ya ada yang Cepo kota-kota dari Jakarta banyak-banyak banyak kuliner kuliner gitu ya itu sistemnya seperti apa kalau pelarisan pelarisan itu gini kalau saya tapi pakai apa ya pakai tetap saja pakai pakai gawaran gawaran tawon tapi bukan kendil bukan nah gawaran tamen masuk juga tapi pakai itu nanti kalau di tempat usahanya itu ibaratnya dikasih apa dari sini nanti itu diproses diproses dikasih seterus ditanamkan di tempat pintu di pintu dipendal ya dipendal orang yang melangkai itu ngelangkai pasti kembali lagi Oh ini harus melakukannya pakai beras ya beras sang on 9 on beras yang satu on dibawa ke sini itu ditaruh di khusus ya katakan orang musuh beras ya berasnya itu dibuat itu nyata tapi kalau mau melakukan ya ini ini yang selama ini jeningankan jurupunya sini selama ini yang memang berperan penting koinnya disini itu untuk pesugihan itu yang pernah jeningan temui pernah berkomunikasi itu yang berhujud apa kalau saya ini 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 perempuan ada perempuan yaitu namanya Dewi Seri Dewi Seri Oh makanya rezeki ya enggak gini Dewi Seri itu punya laki-laki namanya betoro Wisnu itu menjadi uang Dewi Seri menjadi berat makanya pesugihan itu tadi ya ya menjadi berat jadi orang laki-laki kerja pasti sama saya dari sini kan kumpul dikumpul dikumpul untuk berat diberikan berat dan kerjakan itu nggak jadi itu misri seandainya nanti bah setelah ini ada orang yang memang kesini untuk ritual untuk apa pesugihan itu nanti kesan-kesannya untuk sekarang ini berpesan kenapa kepada beliau-beliau nya untuk kesini nanti ya kalau yang yang mau bagi itu yang mau atau yang membutuhkan tukang pertolongan tetapi tetap saja ada biaya tapi enggak bahasa puluh tadi ya kalau itu Rp150.000 ya belikan sendiri tadi ya seperti itu jadi biaya nggak mahal gua tapi bisa terwujud utami terlalu nasihat terlalu nasih ya beropal itu bangkasnya anak-anak yang hanya tetap di buah itu Tetapi aja sadar bukan tidak diubah ubr-rubur oh gitu nah disini tuh yang gak ya atau kenapa kayak Bambang itu kesini wah ya Tapi akhirnya berhasil semua ya biasanya mereka selamatkan kalau orang-orang sakit masak langsung dikasih selamatkan ya enggak orang sakit waktu udah berhasil maksud saya sudah berhasil semua utangin lah intinya sudah berhasil disini kalau sudah berhasil saya minta saya turun membelikan sapu di sini namanya sapu sapu angin, sapu jagat, sapu angin, membersihkan dirinya sendiri kan tidak mahal kalau 8000 ya deh itu kan 8000 ya di belikan satu gitu ya satu terus terapuk-peluh itu satu tapi nggak pakai tumpeng besar atau berapa tumpeng nggak pakai itu gini kalau tumpeng itu kan terserah kalau mau saya yakin itu saya bertanggung jawab berarti ini satu ya buat pesugian nomor 2 buat tangkat tiga pelarisan jadi jangkep jadi tangkap itu penting pelarisan itu penting pesugian ya penting ini yang sering itu dari panglima Sriwangi Oh panglima prakdu Sriwangi nggak ntaranya kalau mau tugas ke Kongo tapi sini dulu Oh berarti soal berikutnya ya untuk selamatkan semua pendapat tentara itu kalau kalau mau keluar pulau-pulau itu sampai NTT Pakuwa itu kebahaya-bahaya ya termasuk disini juga ada suatu kan Ragan bayar di sini kan panglimanya ini panglimanya panglimanya Simosari jadi ini pernah sudah tenar sudah termasuk ini mohon maaf mbak ini menurut jendengan kan sebagai jurukunci ini apa di dalamnya ini mbak di pusaka atau suatu tempat bukan ini kalau ini kalau ini kan namanya pusat apa makam ini dibuat sedang petilasan ini petilasan tapi waktu dulu gempur kalau ini nggak ada nggak boleh ya dianggap saat apa yang keluar sirik sirik musik ya terus dimakamkan ini dibuat makam ini biar tidak di amatkan lah yang berarti intinya ini petilasan tapi bukan makam itu saya lalu terus ya tapi atau yang mungkin ya dilakukan aja sekarang terakhir bahwa ini jendengan statement untuk pemeriksa yang ada di semua wilayah Indonesia ini untuk masalah makam satu ini keistimewaannya seperti apa yang pernah terbukti itu siapa saja munggok jendengan kanyang ya pemeriksa ini dari makam satu desa terowulan nah kecamatan terowulan desa temol pedukuan produk balung ini namanya makam satu atau kubus tempat untuk mencari solusi memementaskan ya mengetaskan kemiskinan tegak-tegak yang punya utang-utang akeh dan utang-utang akeh marung gak payu tapi tetap terangkatan gak jadi ya itu pejabat-pejabat yang menyak melakukan mencalonkan itu itu ke sini dengan masih apa ini Mbak Usman dengan Pak Usman ya akan menemui Mbak Usman intinya disini gak ada yang tumbal-tumbal Mbak ya ada ritualnya juga murah satu seketewu isong lunasi utang atasan juta bertanggung jawab bertanggung jawab bahkan si Mbak Juru kunci bertanggung jawab semoga dengan wawancara saya dengan Mbak Juru kunci bisa bermanfaat dan bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia karena dari saya terima kasih sama Mbak Juru kunci gimana guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh